Hai guys, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Saat ini saya sedang melusukan ke desa Belayu, sebuah desa adat yang terletak di wilayah Kecamatan Marge, Kebupaten Tabanan, Bali. Ada riwayatnya mengapa nama Belayu masih dipertahankan dan begitu dikenal sampai saat ini, walaupun bukan merupakan desa dinas. Namun sebelum saya lanjut bercerita, izinkan dulu yang satu ini numpang lewat. Siresanenen tanuning Bali Gena suryane surup ngulangani Suarga loka penguntat renggumi Asal-usul desa Belayu berkaitan dengan kehadiran seorang tokoh di masa lalu, yakni Igu Siagung Putu, pendiri kerajaan Mengui. Beliau awalnya adalah penguasa di kapal, tetapi karena ia tidak peduli pada rakyatnya dan tidak bijaksana dalam menjalankan pemerintahan, maka rakyat kapal memperontak bersama penguasa kekeran yang bernama Igusti Ngurah Batu Tumpang. Sejak saat itu, nasibnya berubah tragis. Ia ditangkap lalu diasingkan ke puri Tabanan dan menjadi tawanan di sana. Pada suatu hari, Igusti bebalang dari Marga menghadap ke puri Tabanan. Melihat Igu Siagung Putu menjadi tawanan di sana, ia sedih dan merasa kasihan. Ia lalu mohon kepada Raja Tabanan agar mengizinkannya membawa Igusti Agung Putu ke Marga. Karena Raja Tabanan percaya kepada bawahannya itu, maka Igusti Agung Putu dilepaskan dan lantas ikut Igusti bebalang ke Marga. Sejak tinggal di Marga, perangai Igusti Agung Putu berubah. Ia menjadi orang yang sangat santun, bijaksana, dan dekat dengan rakyat. Igusti bebalang sangat senang melihatnya, apalagi ia menganggap Igusti celuk putranya sebagai saudaranya sendiri. Igusti Agung Putu kemudian punya niat untuk membangun kembali kerajaannya yang sudah runtuh. Hal itu ia bicarakan dengan Igusti bebalang dan mendapatkan tanggapan baik dari penguasa Marga itu. Untuk mendukung Igusti Putu meraih cita-citanya, Igusti bebalang kemudian mengizinkan Igusti Agung Putu merabas hutan di sebelah selatan Marga bersama Igusti celuk dibantu oleh 200 orang pilihan. Setelah selesai merabas hutan, Igusti Agung Putu dan Igusti celuk kemudian mendirikan puri yang diberi nama Puri Belayu. Dari Puri Belayu, Igusti Agung Putu mulai bergerak mengwujudkan impiannya dengan menaklukkan anglurah-anglurah di sekitarnya. Setelah menguasai wilayah yang cukup luas dan membangun puri di Bengui, Igusti Agung Putu menyerahkan Puri Belayu kepada Igusti celuk. Itulah riwayatnya mengapa wilayah yang kemudian dikendalikan oleh Igusti celuk disebut Belayu. Desa Belayu yang terletak 20 km di sebelah utara Denpasar dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih setengah jam dengan kendaraan bermotor. Keadaan desa Belayu setiap harinya tidak begitu ramai karena sebagian besar warganya hidup sebagai petani, di samping cukup banyak juga yang menakuni pekerjaan seni, terutama sebagai pemahat. Ada beberapa pesohor atau selebriti yang berasal dari desa Belayu, antara lain, Ida Bagus Kalem, seorang pelukis terkenal pada zamannya yang berkawan akrab dengan Menteri Radius Prawiro. Lalu ada Igusti Madi Mantra, mantan Presiden Direktur PT Ucijaya, agen eksklusif IBM di Indonesia. Dan yang masih hangat adalah Iwaya Nardayana, seorang darang inovatif yang lebih dikenal dengan judukan Dalang Ceng Blok. Itulah sekilas mengenai asal-usul desa Belayu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton!